Jajaran Polsek Panipahan Jumat Pagi gelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu 5 Polsek Panipahan Jalan Purnama Kepenguluhan Panipahan Darat Kecamatan Paselimau Kapas Keupatan Lokaniliriau Pemusnahan barang bukti ini dipimpin oleh Kapuasek Panipahan Ibtuzul Maresa Proses pemusnahan barang bukti ini dihadiri dan pos ramai panipahan Sermah Herikalman dan posa panipahan Letda Laut Sabrijal serta anggota Koptur di Tanjung Datuk Penghulu Panipahan Darat Sopya Respede, Perwakilan KUA Pasir Limau Kapas Kholipah Yakub Kepala Puskesmas Panipahan Dr. Nanang Wiria, Samad Pasir Limau Kapas yang saat ini diwakilkan Iwan Saputra Selaku Kasih Pelayanan Umum, Toko Ulama Halipah Abu Bakar, dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Paselimau Kapas Haji Abdurrahmanius S.P.D. Membantu kami menyampaikan kembauan kepada masyarakat, baik itu dalam masalah yang sekarang ini lagi maraknya virus corona ini kami menghimbau kepada masyarakat dan media terus mengikuti dan membantu menyampaikan kepada masyarakat dan ini juga dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih kami dalam rangka pembusuhan malamu ini semoga media tetap-tap menjadi yang terdepan menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak menggunakan narkoba ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan patut kita bersyukur di pagi hari ini yang telah memberikan nyakmat kesehatan kepada kita dalam suasana yang genting di virus yang masalah virus corona sekarang ini kita masih bisa berkumpul seperti sekarang ini, kita masih sehat, ini syukur Allah SWT dan salak kita kepada Nabi Muhammad SAW saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesempatan ini sebenarnya dalam beberapa hari ini kami selalu menyampaikan bersama-sama kita yang semua kita ikut menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada, tidak boleh lagi kita berkumpul, tidak yang mengundang orang banyak, mengumpulkan orang banyak saya mohon maaf betul ini kami laksanakan, ini sudah termasuk mengumpulkan orang banyak karena sudah lebih daripada 10 orang tetapi secara hukum ini harus kami lakukan, secara hukum harus kami laksanakan, karena ini perintah hukum kalau seandainya ini kami tidak laksanakan, kami juga akan bisa dituntut oleh hukum sebaliknya saya hormati, sebelum acara ini kita laksanakan, akan saya bacakan dulu ketetapan dari Kejaksaan Negeri Rokanilin Kepala Kejaksaan Negeri Rokanilin memperhatikan 1. Surat Keputusan Beritahuan Kehidupan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Rokanilin nomor B dari Rokanilin dari Jijaro Mali dari 2016 dari Mreskin tanggal 9 Maret 2020 atas nama Kepala Kejaksaan Sekati alias Sukar alias Skarti diterima di Kejaksaan Negeri Rokanilin tanggal 9 Maret 2020 menimbang A. Bahwa setelah melaksanakan pasal 4 Keputusan Jaksa Agung RI nomor T027 dari JA gari 3 gari 1998 tentang syarat dan tata cara menetapkan status barang bukti isi tahan narkotika Kepala Kejaksaan Negeri perlu menetapkan status barang bukti isi tahan narkotika B. Bahwa sehubungan dengan butir satu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Rokanilin mengingat 1. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 2. Keputusan Jaksa Agung RI nomor 027 gari 3 gari 1998 tentang syarat dan tata cara menetapkan status barang bukti status barang sitahan narkotika menetapkan Pertama status barang bukti kita narkotika atas nama sukar di alias sukar alias sukar barang kita merupakan A. 1 bungkus plastik bening 08 gram dengan rintian sebagai berikut barang bukti barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 22,00 22,00 untuk pemeriksaan laboratorium sisa dari lapor tersebut untuk pembuktian perkara persidangan barang bukti barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 460,08 gram untuk dimusnahkan barang bukti berupa plastik bening dengan berat 41,27 gram B. 1 bungkus plastik bening berisikannya narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,95 gram termasuk plastik bening sebagai pembukusnya dan berat bersih 6,73 gram dengan rintian sebagai berikut 1. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,73 gram dikirim ke lapor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium sisa dari lapor sisa dari lapor tersebut untuk pembuktian perkara di pertidangan D. B. Pembungkus barang bukti dupat pasir ini dengan berat 0,22 gram 7. Rupan apabila dinyata terdapat keguruan di kemudian hari dalam kekecapan ini 3. Tembusan kurat keburuan ini disampai ini kepada 1. Yang terhormat kepada kejaksaan ini Riau di Ketanbaru 2. Yang terhormat kepada kejaksaan negeri Rokan Inggris sebagai laporan 3. Yang terhormat Ketua Penghadiran Negeri Rokan Inggris 4. Yang terhormat Kepala Seksi Pindak Tidakumum Rokan Inggris 5. Aksi ditetapkan di proses Pada tanggal 10 Maret 2020 Atas nama Kepala Jatuhan Negeri Rokanilir Kepala Seksi Tidak Tidak Umum Selaku Beruntuk Umum Zulham Zulham Pertamaian Pana SH Jaksa Mudanya 197-907-292-6-0-3-1-0-1 Jadi Barang buktinya Psikotropika Saya mohon ini Tolong melihat betul Siapa pikir yang mengerti Selain dari kami Selain dari Apakah benar Kira-kira betul ini Dan ini Siapa lagi yang bisa Mengatakan ini Bahwa tidak ada Ini kami lakukan Atau kami bohong-bohong Lihat klipnya Ini klipnya Adalah dari Sekelnya adalah dari Lapkrip Medan Ini pegadaan berpukul penimpangan Dan inilah di dalam Ini Kelisannya Jadi Ini bukusnya Dan ini Di dalam Jadi Inilah Kesangkannya Adapun barang bukti tersebut Dimusnahkan dengan cara Diblender lalu dibuang Barang bukti yang dimusnahkan ini Hasil dari Rajya penangkapan Para pengedar narkotika Yang berhasil Diamankan oleh Satreskrim Polsek Panipahan Mustar Manurung Mengabarkan dari Polsek Panipahan Kecamatan Pasili Mau Kapas Kabupaten Rokaniliriau Kecamatan 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 Rokaniliriau Terima kasih telah menonton!